Mertuanya itu gak pake baju gitu, telanjang begitu Cuman si cowok posisi pas pemuda masuk itu dia keluar dari kamar mandi Ada apa, ada apa gitu Terserah kau saja Rozi Saya cuma mau mengomentari kau punya kelakuan Gimana ya Kau laporkan lagi kau punya istri atas pencemaran sama baik Nah nyata-nyata kau itu sudah terbukti, banyak bukti Kau kedapatan dengan kepunya mertua sendiri Memang dari muka-muka memang muka-muka kese, kese memang kau Kenapa dari awal kau tidak kawini saja mertuamu Hemat berpikir urangnya, asaku lebar gitu Titel, SH-nya sarjana hukum Moronan profesi pengacara Tapi ini dipake ngabela anusalah gitu Kasus leg dud mertua Lebar aing madanya Sampai dahulu lah Ini dengar klarifikasi si Bapak R ini Bikin ngakak setengah mati tau gak sih Gini loh mas, kita kan tinggalnya ini di negara Republik Indonesia Ada tatak ramanya gitu loh Ini aneh gitu loh Anda itu calon menantu atau pacar anaknya Sebelum menikah itu kan pacar anaknya Lu becandaan sama calon mertua lu Tapi nyerempet-nyerempet Masalah seks gitu loh Lah setahu saya Ini loh Laki sama perempuan nih Gak ada hubungan apa-apa gitu ya Tiba-tiba ngomongin tentang seks Itu bisa jatuhnya pelecehan seksual loh Atau seksual harassment gitu Lah kamu tuh udah jelas-jelas Itu ibu dari pacarmu Ngapain lu Cet-cetan Urusan nyerempet-nyerempet Sama seks gitu loh Terus lu anggap itu becanda gitu loh Lu habis candanya lu ngalahin orang-orang bule Ketua pemuda sebut Rosie Zai Cuma pake kolor Dan ibu Norma Risma tak pake baju saat penggerebekan Sebelum kita mulai Silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan info menarik lainnya Lagi-lagi fakta mengejutkan mulai terkuak satu persatu Setelah Norma Risma membeberkan kronologi penggerebekan mantan suaminya sedang wik-wik Dengan ibunya Mantan suami Norma Risma pun jadi buah bibir publik Baru-baru ini Rosie ditemani kuasa hukumnya mengelak jika dirinya melakukan perbuatan zina yang dituduhkan untuknya Hal itu diketahui dari ungkapan Risma saat hadir di podcast Denny Sumargo Namun fakta mengejutkan diungkap oleh ketua pemuda Rudy yang menjabat sebagai ketua pemuda di lingkungan kontrakan Norma Risma dan sang mantan suami Mengungkap kronologi penggerebekan Awalnya Rudy mendapatkan laporan dari warga setempat Yang beberapa kali merasakan kejanggalan terjadi di kontrakan Norma dan Rosie Dimana ibu Risma sering ke kontrakan anaknya itu Meski Risma sedang tidak berada di kontrakan alias bekerja Rasa penasaran dari warga yang pernah memergoki Rosie dan ibu Risma itu pun langsung melapor ke ketua pemuda Rudy dan empat temannya pun langsung bergegas ke rumah kontrakan tersebut Setelah mendapat laporan Saat didatangi Ternyata rumah kontrakan yang ditinggali Norma Risma dan Rosie dalam keadaan terkunci Merasa tak ada jawaban dan curiga Rudy beserta rekannya pun langsung mendobrak pintu tersebut Karena ada laporan dari warga setempat Akhirnya saya sama teman empat orang saya dobrak pintunya Kata Rudy Usai pintu berhasil didobrak Rudy melihat Rosie Zai Hakiki hanya mengenakan celana kolor saja Sementara ibu kandung Norma Risma sama sekali tak mengenakan sehelai benang pun Mendapati kelakuan diketahui warga Rosie Zai Hakiki menuju kamar mandi Dalam pengakuan Norma Risma beberapa waktu lalu Rosie berdalih mau BAB saat penggerbekan Nama pengguna siapa nih? Norma Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini Datang ke Kopijoni Karena dia sudah mendapat somasi dari Dari siapa tuh? Pengacara siapa? Dari pengacara mantan suaminya Kasus Norma yang sangat viral Telah sampai ke Kopijoni Dan kita lagi pelajari kasusnya Hotman 911 Ibu Norma say hello kepada banyak-banyak fans kamu yang mendukung kamu Ada banyak-banyak viral di media mengatakan Fabriknya diambil, produknya juga diambil Fabriknya diambil, produknya juga diambil Hotman produknya aja gak dapat-dapat Itu namanya laki-laki nyelutak Ngerti gak? Nyelutak Anda Yang di posisi Sebagai seorang menantu Harusnya bisa menjaga sikap Adab Kesopan santunan Ya Bukan mertua malah diajak begejekan kayak gitu Yang namanya Perempuan Yang sudah masuk di puber kedua Ya Apalagi menantunya seperti anda ini Ya pasti mertua anda itu juga terpancing Sudah ketahuan bapaknya malah sampai Dari pacaran aja udah dicuciin bajunya sama emak Enorma Lu salah Salah ngawinin orang Harusnya emaknya Lu jadikan sekalian pembantu udah tuh Nuciin baju Nuciin piring Lengkap Kalau saya tuh punya hubungan lah Cuman ya Bukan hubungan sih ya Cuman ngerasa nyaman Iya bener Dari nyaman Lama-lama jadi deman Nakal lu Nakal Nakal Hotman Paris bantu Norma Risma Hadapi Somasi Rosie Mantan suami selingkuh dengan mertua ketar-ketir Pengacara kondang Hotman Paris Siap turun tangan membantu Norma Risma yang kini disomasi oleh mantan suaminya alias Rosie Diketahui Norma Risma disomasi Rosie karena telah membongkar perselingkuhan mantan suaminya itu dengan ibu mertua yang tak lain ibu dari Norma Risma sendiri Sebelum disomasi Rosie dan pengacaranya sudah lebih dulu melaporkan Norma Risma ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik Tak tinggal liam Norma Risma lantas mencari bantuan hukum dengan meminta bantuan ke pengecara kondang Hotman Paris Dalam unggahan Instagram pribadi Hotman Paris Terlihat momen pertemuannya dengan Norma Risma saat datang ke Kopijoni untuk meminta nasihat hukum Nampak Norma sedang duduk di samping salah satu anggota tim Hotman 911 Dalam unggahan video tersebut pula Tim Hotman 911 membacakan surat putusan pengadilan agama serang Yang menyatakan perceraian Norma Risma dan Rosie akibat perselisihan Ini putusan pengadilan agama serang dengan nama penggugat Norma Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini Datang ke Kopijoni karena dia sudah mendapat somasi dari pengacara mantan suaminya Ungkap Hotman Paris Untuk itu Hotman Paris mengatakan saat ini pihaknya tengah mempelajari kasusnya Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopijoni dan kita